Kata matematika berasal dari Yunani kuno, matema yang berarti mata pelajaran. Karena berasal dari Yunani inilah makanya image matematika itu semuanya berasal dari Eropa. Tak kasih tau ya guys ya, gak semua cabang matematika itu berasal dari Eropa. Ada loh yang dari Tiongkok kuno. Bahkan matematika Tiongkok kuno ini membuat sumbangan dini terhadap metode matematika yang dikembangkan sampai sekarang. Di video ini Intan mau membahas perkembangan sejarah matematika Tiongkok kuno. Tak janihau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku Dainesti. Seperti biasa Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Saweria kali ini dari Marianto. Tan background kamu ada lukisan indah, itu lukisannya siapa? Juga ada syairnya siapa? Dan artinya apa? Intan kuliah sastra Mandarin di Peking? Oke, Intan jawab satu persatu ya guys ya. Gini, Intan ini sarjana ekonomi dan lulusan salah satu universitas yang ada di Indonesia. Tapi dalam menjalankan channel ini, itu Intan punya partner yang bekerja di belakang layar. Beliau itu lulusan sastra China dari Binus Jakarta. Dan beliau itu melanjutkan study di Peking. Makanya sumber-sumber yang Intan bawakan untuk channel Intan itu kebanyakan dari website Mandarin. Juga untuk di background kamu itu ada lukisan indah, itu lukisannya siapa? Jadi gini, Intan ini bekerja sama dengan Diana Foto. Diana Foto itu salah satu vendor foto yang ngehit di Surabaya. Buat teman-teman yang mau ngepoin, linknya Intan taruh di deskripsi ya, link IG-nya. Jadi Intan ada kerja sama dengan Diana Foto. Diana Foto yang provide background yang Intan pakai sekarang ini. Intan juga tanya ke Diana Foto ini lukisannya siapa? Ya beliau nggak bisa menjawab. Pokoknya ada background bagus ya diambil. Juga ada syairnya siapa? Artinya apa? Ini Intan besarin ya guys syairnya. Syairnya ini, ini tulisan kaligrafi. Tulisan kaligrafi ini susah banget untuk dibaca. Jadi kayak kita membaca tulisannya dokter meskipun sama-sama pakai alfabet, itu juga nggak bisa dibaca. Ini Intan sudah tanyakan ke partner Intan yang Intan ceritakan tadi itu. Beliau juga sudah menyerah, nggak ngerti ini tulisannya apa. Jadi maafkan, Intan nggak bisa ngejawab. Saweria yang kedua dari Yeni, bahas tentang arti ritual pernikahan Chinese. Sudah sis, Intan sudah bahas kok. Pernikahan kuno, pernikahan tradisional, Intan sudah bahas. Mungkin yang dimaksud pernikahan yang modern ya guys ya. Kalau pernikahan modern, ini juga Intan sudah bahas. Ritualnya kayak gimana, artinya kayak gimana, sudah Intan bahas lengkap. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria, via PayPal, yang Intan taruh linknya di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria, di PayPal, teman-teman bisa nulis message. Message-nya itu bisa berupa request, dukungan, atau pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Kelihatannya, pelajaran matematika itu momok bagi sebagian pelajar, termasuk Intan. Intan benci banget sama matematika. Kalau Intan nggak suka matematika, itu sudah menjadi hak Intan. Karena hal ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ditambah lagi, mantannya Intan orang matematika tuh. Nah lho, apa Intan nggak tambah sebel sama matematika? Kesebelahnya Intan inilah yang mendorong Intan untuk riset tentang matematika. Siapa ini yang nemuin matematika? Mau Intan tonjok. Ternyata orangnya sudah almarhum. Saat Intan riset tentang matematika, Intan mendapati beberapa ilmu matematika Tiongkok kuno itu ternyata membuat sumbangan dini yang kemudian dikembangkan sampai sekarang. Intan melihat ada celah konten. Perkembangan matematika Tiongkok kuno ada lima masa. Yang pertama masa bibit, yang kedua masa pondasi, yang ketiga masa pembentukan sistem, yang keempat masa kejayaan, dan yang kelima masa perkembangan matematika mendekati zaman modern. Tak jelaskan satu-satu. Intan masuk ke masa yang pertama yaitu masa bibit. Berawal dari dinasti Shang. Dinasti Shang itu 1600 sebelum masehi. Di dinasti Shang sudah ada 13 simbol yang mewakili angka. Di mana angka terkecil adalah satu, angka paling besar 30 ribu. Jadi intinya di dinasti Shang ini orang-orang sudah mengenal satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai puluhan ribu. Dinasti Shang runtuh, dinasti Cho berdiri. Di dinasti Cho ini matematika itu sudah mulai komplek. Bahkan sudah menjadi salah satu dari enam ilmu wajib. Tapi perkembangan matematika di dinasti Cho ini termasuk lambat ya guys ya. Karena memang pemikirannya orang zaman dulu ya beda dong sama sekarang. Kalau misalkan teman-teman tanya ke Intan, 2 tambah 2 berapa? Meskipun Intan matematikanya rib, Intan bisa jawab dengan cepat. 4. Nggak sampai 1 detik sudah bisa jawab. Tapi ya kalau orang-orang zaman dulu ditanya, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2, 1, 2, 3, 4, 4. Setelah era dinasti Cho, era musim semi dan musim gugur. Ini bukan nama musim ya guys ya, ini nama periode loh. Di era musim semi dan musim gugur itu, orang-orang sudah mengenal 4 metode perhitungan dasar. Apa 4 metode perhitungan dasar itu? Tambah, kurang, kali, bagi. Setelah periode musim semi dan musim gugur, Jin Sehuang mempersatukan Tiongkok menjadi satu dinasti, yaitu dinasti Jin. Di era dinasti Jin itu, itu sudah mulai muncul banyak buku matematika. Seperti Liso, Chosu, Chesang Jishi, dan Kemu Jishi. Oke, sekarang Intan masuk ke bab ke kedua. Masa fondasi, masa fondasi ini berawal dari dinasti Han. Baru kemarin Intan membahas tentang Liupang, pendiri dari dinasti Han. Kalau teman-teman lihat videonya Intan kemarin tentang Liupang, di situ teman-teman bisa menilai kalau Liupang ini kaisar yang open-minded. Makanya nggak heran juga kalau matematika di jaman dinasti Han ini berkembang karena didukung oleh kaisar yang suportif. Bahkan di dinasti Han ini sudah ada teori Pitagoras. Loh, Cik Intan, teori Pitagoras itu yang nemukan itu orang Yunani itu. Makanya namanya Pitagoras. Iya, memang benar. Cuma gini loh teman-teman, yang Intan bahas sekarang itu tahun 200 sebelum Masehi. Di sini itu belum ada jalur sutra, belum ada orang barat masuk ke Tiongkok. Jadi di dinasti Han ini sudah ada teori Pitagoras versi Tiongkok. Selain itu, di dinasti Han itu sudah muncul buku matematika Sembilan Bab Teknik Berhitung yang disingkat Sembilan Bab. Sembilan Bab itu ngomongin apa aja? Isinya Sembilan Bab Teknik Berhitung itu perhitungan luas dari berbagai bentuk, perbandingan kuadrat dan kubik, volume berbagai bangun ruang, perhitungan bilangan negatif. Buku Sembilan Bab ini adalah fondasi matematika di Tiongkok. Sekarang Intan masuk ke masa ketiga, masa pembentukan sistem. Ini di dinasti Sui dan Tang. Cu Chongci dan anaknya Cu Geng dalam bukunya Cuesu berhasil menghitung Pi dari lingkaran sampai 8 digit. Dan buku ini menjadi sumbang sih yang sangat besar untuk perkembangan matematika di kemudian hari. Cu Chongci ini karena memang dia pinter matematika, dia itu banyak membuat peralatan seperti kapal, kincir air, modifikasi kompas. Tapi sayang buku yang dia buat, Cuesu, itu bukunya itu susah untuk dipahami. Selain itu, Liu Cao juga menemukan rumus persamaan jarak. Ngomong-ngomong tentang jarak ya guys ya, pernah tuh Intan waktu ujian matematika ada soal cerita. Soal ceritanya itu kayak gini, pada jam sekian kamu melemparkan batu ke jendela tetanggamu dengan kecepatan rata-rata sekian. Jendela tetanggamu pecah pukul sekian. Berapa jarak antara kamu berdiri ke jendela yang pecah? Nah lho, kalau kasusnya kayak gitu ya, Intan gak mikirin jarak. Yang Intan pikirin itu tetangga ngamuk kagak, itu tetangga minta ganti rugi berapa. Bener gak guys? Juga seorang tokoh yang bernama Sheng I Ching menemukan rumus pertidaksamaan. Ayo, ada gak teman-teman yang inget tuh rumusnya? Kalau Intan mah ingetnya perang di Ponegoro. Di awal dinasti Tang, Wang Xiaodong itu berhasil menyelesaikan persoalan trigonometri dan geometri yang susah. Pakai persamaan berpangkat 3 dan 4 yang ditulis di bukunya Ciku Swan Ching. Ciku Swan Ching ini guys, itu buku matematika tertua yang pakai perhitungan berpangkat 4. Wang Xiaodong ini guys, dia juga mengkritisi buku Cuesu, bukunya bapak dan anak tadi. Karena memang dirasa cukup sulit. Di abad ke-7, dinasti Tang itu mendirikan pusat pengajaran matematika. Tapi perguruannya ya gak seberapa sukses. Intan masuk ke masa ke-4. Masa ke-4 adalah masa kejayaan yang ada di dinasti Song. Kenapa dibilang masa kejayaan? Karena di dinasti Song itu banyak bermunculan ahli matematika yang kompeten. Bahkan di dinasti Song itu ditemukan percetakan. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang 4 penemuan besar di situ, Intan membahas bahwa salah satu penemuan besar di Tiongkok adalah percetakan. Percetakan itu pertama kali di dunia, itu Tiongkok yang nemuin. Buat teman-teman yang mau nonton, linknya ada di atas. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena sudah ditemukan teknik percetakan, dicetaklah buku matematika. Yang merupakan buku matematika cetakan pertama di dunia. Buku 9 bab dan 10 buku matematika lain itu juga dicetak. Tadi kan Intan bilang kalau di dinasti Song itu banyak keluar ahli matematika yang kompeten. Siapa saja? Yang pertama adalah Kia Sien. Kia Sien ini dia memperbaiki buku 9 bab dan membuat teori baru terkait persamaan pangkat 4 dan integral. Kemudian Shen Kuo. Shen Kuo ini itu karyanya mengembangkan perhitungan, luas bangun, ruang bertingkat, dan luas bentuk setengah lingkaran. Kemudian di abad ke-12 muncul lagi Liu Yi. Liu Yi itu mengembangkan kembali perhitungan bilangan negatif bahkan sampai dengan perhitungan akarnya. Perhitungan bilangan negatif ini guys itu sempat tidak dipelajari sejak buku Cueso itu tidak dipakai. Di abad ke-13, Chu Se-Cie dan Li-Cie itu menemukan teknik jen-yuan. Teknik jen-yuan itu aljabar ya guys ya. Juga di dinasti Song ini itu mengalami kemajuan ditandai dengan didirikannya, dua perguruan matematika. Bahkan di era ini itu karya tulis matematika terbanyak dalam sejarah Tiongkok. Para ahli matematika itu memperbaiki algoritma perhitungan kali dan bagi dan juga ditemukan sempua. Sekarang masuk ke masa yang kelima, masa perkembangan matematika mendekati zaman modern. Di dinasti Yuan matematika itu menurun, tidak terlalu berkembang ya karena mungkin promosinya kurang. Ditambah lagi matematika juga susah, bener kan? Dinasti Yuan runtuh digantikan dinasti Ming. Di dinasti Ming ini guys, matematika itu juga ditekan karena dinasti Ming itu merasa matematika itu pengaruh, matematika itu punya banyak pengaruh dari bangsa Mongol. Karena dinasti Yuan, dinasti sebelumnya itu bangsa Mongol. Ras yang waktu itu dipandang rendah oleh suku Han. Bahkan di ujian negara, soal matematika itu sedikit banget. Sampai nih, dua ahli matematika besar dinasti Ming, yaitu Ku Yinxiang dan Tang Chunji, itu dia nggak ngerti integral dan teknik Tianyuan. Aljabar matematika itu. Sejak Kaisar Yongle memimpin, matematika itu mulai dibangkitkan. Bahkan Kaisar Yongle itu membuat buku Kumpulan Ilmu Yongle yang isinya menyalin semua ilmu matematika Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, perekonomian maju, perdagangan maju. Sehingga banyak orang-orang itu yang memakai sempua. Sempua kan untuk alat hitung, kalkulatornya zaman dulu. Sampai muncul beberapa buku terkait penggunaan sempua. Salah satunya yang paling terkena adalah Swan Fa Dong Chung Karya Cheng Tawe. Ini bukunya itu populer banget, sampai diterbitkan beberapa kali selama ratusan tahun. Pada abad ke-17, mulai masuk orang-orang barat. Orang-orang barat itu mulai menyebarkan ilmu trigonometri dan logaritma. Jadi di dinasti Qing, dinasti Qing itu dinasti setelah dinasti Ming ya. Itu matematika Tiongkok dan matematika barat itu mulai nyampur. Banyak buku gabungan antara matematika Tiongkok dan matematika barat. Di awal abad ke-18, seorang warga Perancis itu membawa masuk ilmu fungsi pengembangan trigonometri karya Newton dan Gregory James. Nah tadi kan Intan sudah bilang tuh kalau Tiongkok itu punya trigonometri versi Tiongkok. Dan hal ini menyebabkan fungsi trigonometri dan logaritma itu menjadi penelitian utama para ahli matematika Tiongkok. Dan banyak pengembangan dilakukan dalam bidang trigonometri dan logaritma. Sampai pencapaian terbesarnya, yaitu Lee Sanlan merumuskan teknik yang mirip dengan integral terbatas. Sebuah metode yang mendekati kalkulus. Di pertengahan abad ke-19, matematika barat itu masuk ke Tiongkok secara besar-besaran. Lee Sanlan bekerjasama dengan misionaris Inggris itu menerjemahkan banyak buku gabungan antara matematika Tiongkok dan matematika barat. Yang kemudian menjadi buku kalkulus terjemahan pertama Tiongkok. Lee Sanlan ini guys, dia pelopor metode matematika modern di Tiongkok. Dan di Tiongkok sendiri, matematika itu terus disupport oleh pemerintah. Sampai-sampai di setiap Olimpiade Matematika, tim Tiongkok itu sering mendapatkan skor yang tertinggi dan meraih medali emas. Oke, sampai di sini dulu sejarah Intan tentang matematika. Semoga berguna dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan, Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.